Hai wih sangat sempit Oke bisa yuk hai oke coy bisa yuk hai oke masuk hai oke dan lumayan ekstrim tancakannya ya oke yuk gas lagi yuk bisa enggak kita nanjak di sini soh wis enggak kuat enggak kuat yo Oke Sam kembali lagi bersama saya di channel Atokomest dan masih di game seperti biasa yaitu di Euro Truck Simulator 2 Oke Sam kita langsung saja les kita langsung los ke game nya Oke coy kita udah berada di game ya di video kali ini saya menggunakan truk Hino Necis Rebon coy dan kali ini muatan bataringan ya dan di video kali ini ceritanya saya akan kirim bataringan ini ya melewati jalur perdesaan coy di map Kalimantannya bi Abdul Hai coy kecoy kita langsung nyalai lampunya coy wis mantap wis keren coy oke coy kita langsung gas aja ya kita langsung jalan kirim bataringan ya oke hati-hati trafiknya lumayan rame ya pelan-pelan coy sangat buis coy truknya ya oke wis ada kontainer coy oke hati-hati trafiknya rame-rame coy rame lancar oke kita langsung gas ya oke ini muatannya ya full coy muatannya full bataringan ya oke kita langsung jalan ya apakah bisa atau enggak kita nanti lewat jalur perdesaan yang sangat sempit ya pakai truk segede ini coy mantap ini oke coy kita gas ya kita kasih oleng coy oleng tipis coy oke kita langsung gas ya eh kirim bataringan coy oke kita dari interior mantap coy oke untuk seperti biasa ya untuk seperti biasa mode apa aja yang saya pakai saya cantumin di deskripsi video coy oke oke nanti kita di depan belok diri coy ini ceritanya mau kirim buat pembangunan perumahan coy oke kita kiri ya oke hati-hati oke mantap sangat boys truknya coy oke kita lurus terus nanti depan ambil kiri lagi coy oke kita kiri masuk yuk mudah-mudahan gak salah ya oke oke coy hati-hati nah ini deket-deket sini coy nah itu di depannya kita belok ke kiri apakah bisa lewat enggak coy jalurnya sangat sempit ya mungkin pas ya eh ngepes coy oke ini jalurnya coy oke bisa enggak kita lewat jalur desa ya oke kita lurus lurus atau ke kiri coy oke kita ambil kanan ya kiri-kiri coy kiri-kiri coy kiri lupa coy kita ambil kiri ya oke kita langsung melewati perkampungan ya wih sangat ngepres coy oke oke dan untuk pengiriman ada di belakang perumahan ya jadi kita lah harus lewat sini coy bisa enggak kita lewat tikungan ekstrim ini di jalur yang sangat sempit coy oke wih sangat sempit oke bisa yuk oke coy bisa yuk oke coy bisa yuk oke masuk oke dan lumayan ekstrim tancakannya ya oke yuk guys lagi yuk bisa enggak kita nancak disini coy bisa enggak kita nancak disini coy wis enggak kuat enggak kuat enggak kuat coy enggak kuat coy kita harus ancang-ancang coy oke kita ancang-ancang ya wah mati mesinnya oke mungkin kita harus ancang-ancang coy yuk kita coba sekali lagi coy sangat ekstrim ya jalurnya oke sangat terjel yuk oke bisa yuk bisa yuk oke ternyata kita bisa coy awas hati-hati oke ini perkampungan ya mungkin lagi dibangun perumahan coy jadi kita kirim batalingan ke daerah sini ya oke oke coy kita sampai coy nah ini yang punya coy kita langsung parkir disini nah ini mau buat bangun di deket-deket sini coy oke 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 kita mundur ya is mati lagi mesinnya coy oke 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 nah kita mau nurunin bantah disini ya ceritanya mau di mau buat bangun perumahan coy oke coy mungkin cukup sekian ya di video kali ini tes truk indonesis rebond lewat jalur sempit ya dan tadi sempat mundur ya pas kita nanjak dan ternyata bisa coy oke coy mungkin cukup sekian dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan mohon maaf jika ada kesalahan kata coy next video thanks for watching bye bye